Pemirsa pemuda di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan tak bernyawa dan bersibah darah dengan puluhan luka tikaman. Penganyai korban ternyata tak lain, kakak iparnya sendiri. Bagaimana peristiwa berdarah ini terjadi? Simak dalam ulasan khas ragam perkara, sakit hati dibalas dengan pelati. Pemadangan sore pada Jumat 4 Maret 2022 di Jalan Adam Malik, Gang Al-Amri, Kelurahan Karangasam, Sungai Kunjang, Kota Samarinda ini tampak berbeda dari biasanya. Warga dan petugas keamanan ramai berkumpul. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, bau anjir darah meruap dari jasad pemuda yang menemui ajali dengan cara tawajar. Petugas Inafis Poresta Samarinda yang tiba di lokasi kejadian cepat-cepat melakukan olah tempat kejadian berkara. Korban yang diidentifikasi bernama Muhammad Fadilah ditemukan puluhan luka tikam dan sayatan akibat benda tajam di bagian depan dan belakang tubuhnya serta kepala. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah 35 tusukan yang terdiri dari 2 di bagian kepala, 19 di bagian tubuh korban bagian depan, dan 14 di bagian belakang tubuh korban. Tak sulit bagi polisi meringkus pelaku. Alih-alih kabur, usai menghabisi Fadilah, pelaku yang bernama Bambang Haryanto ini memilih tak beranjak pergi dari lokasi kejadian. Bambang yang berumur 25 tahun, tak lain adalah kakak Ipar Fadilah yang telah berusia 31 tahun. Di gual penganiayaan berhati yang menewaskan Fadilah dikarenakan masalah pribadi. Sudah lama pelaku disebut-sebut sakit hati dan dendam terhadap korban, lantaran kerap disindir jarang bekerja. Jumat 4 Maret 2022 itu boleh dibilang puncak dendam ke Sumat Bambang. Sebelum Fadilah menemui ajalnya, pelaku dan korban dikabarkan sempat bertengkar. Warga mengaku sempat mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah kontrakan berdinding kayu tersebut. Bambang Haryanto Mereka kan keluarga tapi saudara Ipar gitu ya. Nah, ada kemungkinan selama ini ada rasa sakit hati yang dirasakan oleh pelaku kepada si korban. Atau memang hubungan interpersonal yang memang selama ini si pelaku merasa kurang dihitungkan gitu. Dengan hidup bersama-sama dengan si korban. Artinya kalau hubungan interpersonal yang kurang baik di dalam suatu keluarga gitu mas, biasanya ada motif-motif tertentu yang menjadikan si pelaku akhirnya melakukan kejahatan. Misalnya sakit hati, atau merasa ada motif ekonomi, atau merasa permasalahan terkait misalnya hutang-hutang. Biasanya sih antara itu aja ya permasalahannya. Insiden maut yang menewaskan Fadila mencuri perhatian sekenal pihak. Bagaimana bisa pelaku yang berstatus sebagai kakak Ipar bisa berbuat senekat itu? Kalau kita lihat gitu ya dari kronologi berita yang ada di media bahwa saya lihat ini adalah bentuk pembunuhan yang intended gitu. Memang sudah diniapkan, memang sudah direncanakan. Dengan apa dengan adanya tadi ya pisau tadi yang ditemukan oleh kepolisian bersama dengan si pelaku. Artinya apa? Bahwa memang selama ini mungkin kalau pelaku hanya menunggu waktu yang tepat saja nih, kapan untuk melakukan eksekusi terhadap korban. Saat menghabisi Fadila, sudah barang tentu Bambang tak berpikir panjang. Padahal akibat laku kriminalnya itu tidak saja menjadikan Bambang berurusan dengan hukum, tapi juga membuat adik kandungnya kehilangan suami. Terima kasih telah menonton!